Rapat Paripuna DPR ini mendengar laporan Badan Anggaran DPR terhadap hasil pembahasan RAPBN 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. Rapat Paripuna juga mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi terkait materi rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN sebelumnya. Anggota banggar DPR Amir Uskara mengatakan hasil pembahasan tentang pembicaraan pendahuluan RAPBN 2017 telah disepakati antara DPR dan pihak pemerintah terkait tambahan alokasi dana desa sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Amir berharap pada tahun 2017 target pemerintah untuk meraih pendapatan dan penyerapan anggaran lebih optimal sehingga di tahun 2019 semua target pemerintah terkait rencana pembangunan jangka menengah daerah bisa tercapai. D-I-D, dana insentif daerah juga kita minta untuk ditingkatkan, kemudian ada penyesuaian terkait dengan dana alokasi umum untuk kriteria-kriteria penerima dana alokasi umum atau mungkin jumlah dari dana alokasi umum. Itu hal-hal yang kita sepakati dengan pemerintah terkait dengan pembicaraan pendahuluan ini dan kita berharap dalam APBN 2017 nanti apa yang menjadi target pemerintah dalam menawak cita itu sudah bisa step by step itu terpenuhi sehingga kita berasumsi tahun 2019 apa yang menjadi program dalam RPJ MDK itu semua bisa terpenuhi. Sementara anggota banggar DPR RI Robert Rowe mengatakan apa yang diajukan pemerintah terkait dengan RAPBN 2017 masih sama dengan tahun sebelumnya. Menurutnya rancangan anggaran yang diajukan pemerintah ke DPR belum menyentuh pembangunan di daerah-daerah tertinggal. Kopi paste ya yang dibuat oleh pemerintah. Kita harus mendalami benar ya kan agar sesuai dengan nawacita pemerintah itu membangun dari pinggir ya. Habibi dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan.